Intro Inilah rekaman CCTV milik warga Terlihat pelaku dengan menggunakan sebuah obeng dan sebuah senter berusaha membongkar pintu yang terbuat dari papan di sebuah kiosk lo perkoran di Jalan Diponegoro, Kisaran Asahan Sebelum melakukan aksinya, pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut terlihat memperhatikan lokasi sekitar Tidak membutuhkan waktu lama pelaku akhirnya bisa masuk dan menggondol uang yang disimpan dalam laci sebanyak 500 ribu rupiah Korban baru mengetahui kiosknya terbongkar saat melihat kiosk sudah dalam keadaan terbuka Itu cara dia melakukan aksinya gimana bang? Dia jalan dulu dari arah barat ke sini kan Melintas, suasana hujan krimis, dingin gitu kan Jadi dia iseng-iseng berhenti, mungkin sudah direncanakan mungkin bang Dibukanya lah pintu kami itu Dia pakai alat atau apa pun atau manual Sepertinya obeng, alat-alat sederhana gitu bang Ada berapa duit yang kira-kira diambil si pelaku ini? Sekitar 500-600 ribu lah gitu bang Dari Esahan, Sumatera Utara Agus Salim, Tribrata TV Salam Tribrata Selamat datang! Saya tahu Ya 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 Ya